Selamat sore teman-teman, hari ini saya mau membahas tentang pentingnya mobil di Amerika dan lalu lintasnya. Mungkin teman-teman sudah tahu, kalau di Amerika itu menggunakan jalannya di sebelah kanan dan mobilnya, setiranya ada di sebelah kiri. Jadi, berbicara tentang lalu lintas, saya mau ambil contoh, salah satu contoh, kalau di Indonesia, kan kalau di belok kiri jalan terus. Kalau di Amerika, belok kanan jalan terus, asalkan tidak ada kendaraan dari arah kiri yang menuju ke arah yang Anda tuju. Sekarang saya mau berbicara tentang pentingnya mobil di Amerika. Pentingnya mobil di Amerika itu sama dengan pentingnya sepeda motor di Indonesia. Nah, juga sebaliknya, sepeda motor itu tidak begitu penting di Amerika. Kenapa tidak penting, salah satu alasannya adalah di Amerika itu ada musim panas, juga ada musim dingin. Nah, kalau di musim dingin itu, kadang suhunya bisa di bawah 0 derajat Celcius. Juisa beku. Nah, sepeda motor kan tidak mempunyai alat pemanas, juga tidak ada alat pendingin. Maka dari itu, mereka memerlukan mobil, karena di aktivitas apa, di musim dingin yang suhunya 0 derajat Celcius tadi, aktivitas seperti kerja itu tetap berlangsung. Jadi, memerlukan mobil, karena mobil kan ada alat pemanasnya dan ada alat pendinginnya, yang bisa dipakai untuk musim panas, juga untuk musim dingin. Nah, sekarang saya mau bicara tentang apa pentingnya mobil di Amerika. Juga mobil itu bukanlah ukuran kekayaan ya di sini. Kalau salah satu contohnya, misalnya kalau satu keluarga yang anggotanya terjadi, empat anggota keluarga, di antaranya adalah suami, istri, dan dua anak, dua anak SMA, yang dua-duanya sudah SMA. Kalau mereka mempunyai empat mobil, itu biasa, karena anak-anak SMA di sini biasanya sudah mulai mengendarai mobil sendiri ke sekolah. Walaupun ada jemputan dari sekolah, ada base jemputan gratis, tapi biasanya mereka memilih untuk mengendarai mobil sendiri ataupun di antar jemput oleh orang tuanya. Juga, anak-anak remaja SMP atau SMA di sini biasanya di musim panas, di liburan musim panas, itu kan liburan panjang, panjang sekali, liburannya hampir tiga bulan. Nah, anak remaja di sini biasanya di musim, liburan musim panas kerja, tapi, apa, tidak, tidak di musim, di masa pandemi ini ya, saya cuma bilang seumumnya. Mereka kerja, nah, mereka kerja serabutan, ada yang kerja sebagai pelayan toko, kerja di restoran, terus ada yang kerja di, apa, di, apa, arena kolam renang sebagai tim penyelamat, bila ada yang tenggelam. Nah, biasanya anak-anak remaja SMP, SMA di sini biasanya kerja di tempat-tempat seperti itu. Nah, hasil kerjanya tadi, adalah untuk, membantu, orang tuanya membayar, angsuran mobil, membayar, asuransi mobil, membayar, bensin, maka dari itu, anak-anak remaja di sini, sudah sedikit, mulai, apa, sudah sedikit mulai mandiri, keuangan ya, saya kira, kalau di Indonesia juga ada, yang kerja juga, anak remaja, setahu saya, saya hanya bisa memberi contohnya, hanya di kampung saya, waktu saya remaja, ada juga ya, tetangga saya yang sudah mulai mandiri, bahkan ada yang dari SD, mereka sudah kerja juga, di, kalau hari, libur, nah, tapi, cuma, cuma, sebatas, saya cuma tahu, sebatas di, kampung saya, nah, ini adalah, contoh, rata-rata mobil, di Amerika, ya, seperti ini, tergantung dari, merknya, ada yang dari Toyota, ada yang dari, Hyundai, dari Kia, Subaru Ford, dan sebagainya, nah, inilah mobil rata-rata, di sini, apa, ini, yang ini adalah, mobil Toyota Corolla, tahun, 2012, ini, kami punya dua, karena, satu untuk, yang, satu untuk kerja suami, satu untuk, antara anak sekolah, nah, ini mobil Toyota Corolla, tahun 2012, seperti ini, nah, ini, di sini ada, alat, pemanasnya, ini, yang merah, ini alat pemanas, dipakai, waktu musim dingin, nah, yang biru ini, untuk, AC, nah, saya, saya mau, dikatkan, mobil, yang, ini, mobil merah, ini, Toyota, CHR, atau, CHR, tahun, 2020, ini, saya ada, di sebelah kiri, kalau, saya buka, nah, ini, kan, ada, setiranya, ada, di sebelah kiri, karena, di sini, kita menggunakan, jalannya, di sebelah kanan, nah, ini, di kursi depannya, ini, ini, ada, alat, pendinginnya, juga, ada, alat pemanasnya, kalau, di Indonesia, tidak perlu, alat pemanas, karena, tidak ada musim dingin, nah, kalau, di sini, kan, itu, harus, pemanas, itu, sangat penting, sekali, karena, lu, digunakan, di waktu, kalau, suhu, dingin, sekali, nah, langsung, buka, kursi, belakang, nah, ini, Toyota, CHR, nih, CHR, tahun, 2020, ini, harganya, 26 ribu dolar, nah, kalau, misalnya, di, rupiah, kan, kalau, misalnya, satu rupiah, satu rupiah, satu dolar, 14.700 rupiah, ya, kalikan, 26.000 dolar, kira-kira, berapa, sekitar, 300, 380 juta, kalau, tidak salah, ya, nah, ini, mobil, ini, apa, bensinnya, lumayan, irit, ini, 3 liter, cukup, untuk, kira-rata, 50, 50 kilometer, nah, disini, karena, pakai galon, satu galon, itu, untuk, 33 miles, jadi, dalam liter, ya, sekitar, 3 liter, 50 kilometer, nah, ini, mobil, Toyota, CHR, tahun, 2020, saya, sama, buka, belakang, terangnya, yang, dari belakang, dari belakang, seperti ini, kalau, Toyota, Corolla, ini, masih, kalau, dijual, ya, masih, dihargai, 16 ribu, 16 ribu dolar, jadi, sekitar, 230 juta, nah, ya, disini, ya, mau, tidak mau, apa, harus punya mobil, karena, faktor alam, juga, disini, kalau, yang mahal, juga, itu, kalau, membayar, membayar, asuransi, ya, asuransi, asuransi, karena, asuransi, harus, punya, kalau, punya, mobil, dan, asuransi, itu, satu, tahunnya, sekitar, 400, 400 sampai 500 dolar, satu, tahun, karena, asuransi, penting juga, kalau, terjadi apa-apa, karena, rumah sakit, juga, sangat mahal, di sini, inilah, teman-teman, contoh, rata-rata, mobil di Amerika, dan, pentingnya, mobil di Amerika, semoga, video saya, bisa, bermanfaat, dan, bisa, menghibur Anda, menghibur, teman-teman, semua, selamat menikmati, sampai jumpa, di video berikutnya, terima kasih, selamat menikmati,